Pantesan Atta Halilintar lebih setuju torik dengan Fuji Utami alias Fuji ketimbang Aliyah. Seperti yang kita ketahui belakangan ini Aliyah Masaib dicibir karena dianggap kelewat sering bertamu ke rumah Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar, bahkan saat acara keluarga tertentu. Kekinian adab Aliyah saat bertamu ke rumah Aurel dan Atta jadi ramai dibandingkan dengan Fuji Anti Utami Putri. Diketahui Fuji merupakan mantan kekasih Tarik Halilintar yang sebentar lagi akan menikah dengan Aliyah. Salah satu yang mengungkitnya adalah akun TikTok Aalbebs. Video tersebut tampak diunggah pemilik akun karena menjawab pertanyaan warganet yang berkomentar nyinyir terhadap Aliyah. Tapi kok hari-hari di rumah Aurel cari makanan? Sindir akun, Ein merujuk pada sikap Aliyah di rumah Atta dan Aurel, dikutip pada Jumat, 19 Juli 2024. Akun Aalbebs lantas membalasnya dengan video yang memperlihatkan momen ketika Fuji dan Tarik bertandang ke rumah Atta dan Aurel. Makannya sampai kayak gini gak aliyah kalau ke rumah Aurel? Tanya pemilik akun tampak Fuji yang sibuk bercerita sambil mengambil makanan, sementara itu Tarik sedang minum di sebelahnya, sementara Atta dan Aurel hanya memperhatikan kedua adiknya tersebut. Fuji yang duduk di ujung meja makan tanpa sungkan menyantap makanannya. Padahal terlihat penghuni meja yang lain tidak makan seperti Fuji, termasuk Aurel dan Atta yang lebih fokus bertanya-tanya kepada Fuji dan Tarik. Situasi inilah yang mendapat banyak komentar miring dari warganet. Rupanya tidak sedikit yang menilai etika makan Fuji kurang sopan, apalagi karena tuan rumahnya malah tidak makan. Gragas tuan rumah gak makan dia fokus makan sendiri sambil teriak-teriak, komentar warganet. Minta A makan lapar. Sindir warganet. Jadi malu sendiri, sentil warganet lain. Kalau yang ini gak apa-apa sih kata mereka. Imut, ceria, baik hati. Kalau yang lain gak boleh, tulis warganet. Kalau Fuji Maha mau makan sebakul juga fansnya gak bakal julid. Namanya juga fans. Timpal yang lainnya, selain itu belakangan ejekan aura maghrib kerap disematkan pada Fuji anti-utami alias Fuji. Istilah aura maghrib itu merujuk pada warna kulit Fuji yang dinilai gelap. Awalnya julukan tersebut membuat Fuji terganggu. Namun seiring waktu, dia menerima dan justru bersyukur. Hal itu ia sampaikan saat hadir di konten Youtube Kaisang Pangarep baru-baru ini. Di awal obrolan, mereka membahas julukan itu dan dibuat tak habis pikir. Kayak gini disebut gelap terus kita apa? Kata Kaisang Pangarep, dikutip Kamis, 18-7. Boyin selaku kohos kemudian menyentil terkait mayoritas masyarakat Indonesia yang masih melihat sebelah mata wanita dengan kulit sawo matang. Boyin selaku kohos kemudian menyentil terkait mayoritas masyarakat Indonesia yang masih melihat sebelah mata wanita.